Sejak ditetapkannya masa kampanye di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, Badan Penguas Pemilu setempat mencatat hingga saat ini ada sebanyak 7 ASN lingkup pemerintah kota Bandar Lampung yang telah ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN atas dugaan pelanggaran netralitas di Pilkada Bandar Lampung. Ketujuh ASN yang telah dilimpahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atas dugaan pelanggaran netralitas di Pilkada Bandar Lampung, ini diantaranya Kepala Bapeda Bandar Lampung, Lurah Jagabaya III, Lurah Kemiling Permai, Kepala Sekolah SMP Negeri 16 serta Dewan Guru serta Oknum Dokter. Nantinya ketujuh ASN tersebut akan diberikan sanksi oleh KASN bila dinyatakan benar bersalah. Yang sudah sampai dengan KASN atau dari rekomendasi dari bawah? Tujuh-tujuhnya sudah kita sampaikan kepada Kemerintah ASN tetapi baru satu yang dikeluarkan dengan Kemerintah ASN selain itu Bawaslu Bandar Lampung juga mengajak semua pihak untuk terlibat mengawasi bila adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung serta tidak sungkan untuk melaporkan ke pihak Bawaslu sebagai lembaga pengawasan. Terima kasih.